Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang sebuah koin yang bernama Hedera Hasgraf Jadi kalau kita lihat Habar ini adalah sebuah koin yang mungkin hari ini jarang dipantau oleh orang-orang oleh masyarakat kripto karena beberapa hari belakangan ini kita sibuk dengan skandal-skandal yang dilakukan oleh SEC terhadap Binance kemudian terhadap Kraken kemudian pertempuran yang tidak ada habisnya melawan triple XRP Nah hari ini kita akan fokus membahas tentang Hedera Habar, kemudian potensi-potensi yang dimiliki oleh koin ini ke depannya Jadi kita disini akan melihat sebuah koin, disini ada artikel yang kita lihat langsung di koin market cap ini Jadi siapa pendiri dari Hedera Hasgraf ini Jadi Hedera Hasgraf ini adalah memiliki sebuah koin yang didirikan oleh dua orang Ini kalau kita lihat yang pertama bernama Dr. Lemon Byrd dan Mens Harmon Jadi Dr. Lemon ini diakui sebagai penemu algoritma konsensus terdistribusi dari Hasgraf dan saat ini bekerja sebagai ilmuwan kepala di Hedera Jadi sebelum mendirikan Hedera Hasgraf Byrd ini atau Dr. Lemon ini memiliki pengalaman lebih dari satu dekade di berbagai bidang ilmu komputer dan security dan sebelumnya juga bekerja sebagai peneliti senior di Academy Center di Cyber Space Research Kalau kita lihat disini dia juga menjabat sebagai salah satu pendiri dan CTO di SWIR Incorporation dan juga kalau kita lihat juga Mens Harmon ini juga termasuk orang yang berpengaruh dia juga ahli di bidang IT di industri security atau di industri keamanan jadi dua orang ini adalah pendiri dari token Hedera Hasgraf Nah sekarang yang kita akan bahas adalah sebuah artikel jadi disini kita lihat Hedera ini pada saat market dalam satu minggu ini mengalami kehancuran atau berwarna merah ternyata Hedera diam-diam rally harganya naik sekitar 25% teman-teman kemudian juga kalau kita lihat disini ada prediksi apakah Hedera Hasgraf ini akan mampu menembus harga di 10 dolar untuk tahun ini kalau kita lihat pergerakannya di market di market market utamanya di Dubinan untuk di time frame H4 ini kita lihat untuk Hedera ini teman-teman dia pada tanggal ini pada tanggal 13 Januari 2003 ini mengalami fase golden cross jadi MA50 meng-cross dari bawah membrik MA200 dan sampai hari ini kita lihat pergerakannya terus naik teman-teman dari koin Hedera ini Hedera Hasgraf ini terus kalau kita melihat kita coba cek di time frame hari ini kalau kita lihat di time frame hari ini ada indikasi ini sudah bisa dikatakan ini juga mengalami golden cross ada lonjakan luar biasa di harganya coba kita cek di time frame weekly kita lihat selama hampir 123 456 6 minggu berturut-turut mengalami kenaikan luar biasa nah yang sekarang pertanyaan kita apa yang menyebabkan koin ini mengalami kenaikan luar biasa mari kita ulas untuk indikator fundamental atau berita yang mengikuti tentang perkembangan dari token hedera atau coin hedera hasgraph ini jadi untuk indikator fundamentalnya ada sebuah berita yang sangat menarik bahwa ternyata Dell technology kita tahu Dell ini adalah sebuah perusahaan komputer atau laptop perusahaan traktasa yang ada di Amerika Serikat jadi Dell technology ternyata bergabung dengan hedera governing council untuk menjajaki teknologi buku besar terdistribusi milik dari hedera jadi sebagai anggota aktif dari Dewan hedera atau hedera council Dell akan mendapatkan pengalaman dengan teknologi yang sedang naik down ini dengan menjalankan node hedera miliknya sendiri kemudian juga Dell akan mengembangkan aplikasi di jaringan hedera seperti edge computing kalau kita lihat disini jadi edge computing kemudian juga haling secara terbuka berbagi hasil untuk pembelajaran industri secara kolektif kalau kita lihat disini hedera governing council ini terdiri dari 39 organisasi yang sangat beragam dalam mengelola jaringan hedera jadi buku besar publik berkelanjutan kelas enterprise ini untuk ekonomi terdesentralisasi jadi sebagai salah satu penyedia infrastruktur penting di dunia eksplorasi yang dilakukan oleh Dell ini terhadap teknologi yang dimiliki oleh hedera housegraph ini akan lebih memperkuat posisi hedera maupun Dell dan membantu pelanggan dalam perjalanan transformasi digital yang kita tahu sekarang hampir sekarang lagi bombing tentang adanya web3 dan ini kita lihat Dell bekerja sama dengan hedera yaitu mengeksplorasi teknologi yang berkisar diantara web3 dan DLT technology kemudian kalau kita lihat ke tahun 2020 ternyata banyak orang tidak menyadari Google ternyata pada tahun 2020 itu memakai jaringan blockchain dari milik hedera housegraph kita tahu Google adalah sebuah perusahaan raksasa yang menguasai semua lini mulai dari Gmail kemudian Youtube dan lain-lain sampai browser Chrome jadi ini kita ada artikel tahun 2020 ini alasan kenapa Google memakai blockchain hedera yang terafiliasi kita lihat ternyata dengan hedera ini memiliki afiliasi dengan perusahaan telekom dari Jerman jadi kalau kita lihat ini alasannya bagi Google melalui alende pengembang di Google Cloud teknologi blockchain yang dikembangkan oleh hedera menawarkan keunggulan aksesibilitas jaringan publik yang terbuka jadi bisa kita bayangkan teman-teman kalau Google Cloud kita tahu layanan Google Cloud ke depan kita akan mayoritas pengguna internet akan menyimpan data-datanya di Google Cloud dan Google Cloud yang sangat besar itu dengan nilai aset yang mungkin kalau secara rupiah bilionan rupiah itu akan berjalan di atas jaringan blockchain hedera hasil sehingga kita bisa bayangkan kira-kira ke depan berapa harga dari hedera ini kemudian disini ada sebuah twitter tweet dari hedera jadi kita melihat disini mynet hedera ini sekarang ada sudah open mynet dan ditransaksi di mynet ini ekosistem hedera ini dalam berbagai perusahaan atau aplikasi yang berjalan di atas jaringan hedera ini kalau saya lihat termasuk dari Dell bahkan dari Google ini menembus hampir 4 miliar transaksi teman-teman jadi sebuah pencapian luar biasa hedera mynet secara ofisial memproses hampir 4 4 bilion transaksi jadi 4 miliar transaksi berhasil di launching di jaringan blockchain dari hedera sehingga kita lihat potensi dari hedera ini luar biasa teman-teman kalau hari ini hedera kita lihat mengalami kenaikan sekitar 5% sementara hampir semua koin sedang mengalami kehancuran secara harga karena tekanan dari bitcoin dan pergerakan dari SEC saya berpikir kemungkinan untuk SEC maupun pemerintah Amerika bisa jadi akan berpikir dua kali untuk menyerang hedera karena kita lihat hedera ini sudah bekerja sama dengan google sebagai salah satu perusahaan yang sangat besar dan banyak memberi kontribusi pendapatan kepada pemerintah Amerika demikian dari saya untuk update informasi ini semoga bermanfaat teman-teman kian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati